Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Hasim Musa, dimenyatakan saat ini Nahdlatul Ulama vakum dari kepemimpinan. Kekosongan pemimpin tersebut akan terjadi sampai digelar kembali muktamar untuk memilih calon ketua umum yang legal. Hashim meminta selama vakum tidak ada tokoh atau siapapun mengatasnamakan PBNU sampai digelar muktamar ulang yang konstitusional. Hashim menilai muktamar yang diselenggarakan di Jombang cacat hukum karena banyak menyalahi aturan dan menabrak rambu-rambu yang menjadi pedoman organisasi. Meski demikian, Hashim membantah adanya perpecahan di tubuh NU walaupun ada 29 PWNU yang keluar dari muktamar di alun-alun Jombang dan bergabung ke Kubu Salahuddin Wahid di Tegureng. Muktamar NU di Jombang, kami selalu telah memilih KH Maruf Amin sebagai Rais Am PBNU masa khidmat 2015-2020. Sedangkan KH Syed Akhil Siraj sebagai ketua umum PBNU. Habis muktamar ini sampai dengan nanti ada muktamar ulang yang berjalan secara normal dan konstitusional PBNU itu vakum. Tidak ada personal dan tidak ada kegiatan. se imposs airports via selamat menikmati. Terima kasih.